Terima kasih. 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 Jadi, Terima kasih. 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 yang lain gitu. Kalau di pasar lagi trend misalkan roti kopi, kita buat roti kopi dengan harga yang sama. Di luar sedang trend misalkan roti pizza, kita buat roti pizza gitu. Jadi, mengikuti perkembangan. Jadi, yang pasti itu semua kuncinya sih buat saya, kalau sistem model kayak kita gini, jangan buat reseller itu galau. Tanda kutipnya apa nih? Galau. Misalkan gini, mereka merasa ada produk roti baru yang menyaingi jualan mereka. Pagi booming lah, lagi viral. Iya, iya bener. Terus, saya kalem-kalem aja nih. Tidak berinovasi. Misalkan gitu. Nah, itu membuat mereka pasti akan ada rasa, kalau roti ku gak laku gimana ya? Misalkan kayak gitu. Atau, misalkan harga bahan baku naik turun. Naik kayak kemarin naik banget. Kita tetap gak boleh naikin harga dulu. Dari naiknya harga aja di satu sisi itu udah buat galau setiap orang kan. Iya, betul. Jadi, saya gak mau agen-agen itu merasa galau lagi dengan kenaikan harga roti kami. Boleh gak reseller atau agen itu ngasih masukan ke Umi, ke perusahaan tentang... Oh, sering. Sering. Misalnya, yang barusan Umi bilang, oh, di luar lagi viral apa? Iya, sering gitu. Gak hanya cuman kayak gini, maaf Umi. Ada orang yang ada reseller ngasih masukan ke perusahaan. Katakanlah perusahaan. Emang sih diterima, tapi gak ditindaklanjuti sama perusahaan. Nah, kalau di Umi Bakery sendiri itu seperti apa, Mi? Seperti kayak gitu. Kami pelajari. Yang pasti pesaing itu kan satu... Apa ya? Buat kita tuh harus lebih hidup. Jadi motivasi. Jadi motivasi. Buat kita ya, Mi? Bukan jadi saingan ya? Bukan jadi saingan. Kita bisa gak sih buat kayak gini dengan harga yang murah? Misalkan. Itu kita ngulik terus. Ngulik. Kita cari gimana caranya supaya bisa jadinya seperti itu. Enaknya, tapi harga yang tetap sama. Nah, nanti produk keluar itu agen itu kelihatan tuh. Wajahnya tuh seneng banget. Itu berarti jadi kepuasan tersendiri buat Umi ya? Jadi, beda banget jualan di roti mahal dengan jualan roti model kayak kami ya. Kalau kayak kita gini, mereka yang datang 90% itu kan agen. Agen itu rata-rata memang orang yang ekonominya sedang kebawah. Ini agen ini, tanda kutip, maaf Umi, sekarang kan banyak roti-roti yang agen-agen yang bawa sepeda yang kayak gitu. Atau seperti apa sih, Mi? Macem-macem. Ada yang naik sepeda. Oh, ada juga ya sepeda. Itu pribadi atau... Mereka pribadi. Pribadi? Bukan dari perusahaan? Bukan. Bukan. Mereka rata-rata ibu-ibu. Jadi di saya itu. Nah, jadi mereka... Jadi ya itu yang saya selalu bilang ke tim gitu ya. Kaliannya harus senang gitu. Harus bersyukur juga gitu bahwa roti yang kalian bikin ini sebenarnya... Coba dilihat ke depan. Yang beli itu siapa gitu. Bukan orang-orang yang punya uang. Terus mau makan. Tidak cocok, buang gitu. Bukan. Masya Allah. Nah, jadi Masya Allah ya. Jadi mereka tuh emang bener-bener butuh hidup tuh dari kita gini. Dari apa yang bisa kalian lakukan ini. Nah, itu mengalir ke mereka gitu. Dan mereka bisa salurkan lagi ke keluarganya gitu. Jadi ya luar biasa Masya Allah lah. Masya Allah. Ini Mi, rata-rata. Maaf Mi, tanya dapur saya nih Mi. Rata-rata sehari berapa roti sih Mi yang diproduksi Mi? Rata-rata ya. Ini untuk pemirsa di rumah. Oh iya ya, gitu kan. Saya mau memulai usaha. Bisa jadi. Ya dari kemarin nunggu di pemirsa WSATIP. Oh ini ada pengusaha roti. Itu rata-rata Mi. Dari mulai awal deh Mi. Dari mulai awal. Wah kalau awal. Awal-awal dulu. Awal-awal dulu. Karena saya pengen tau pahitnya juga. Jangan sampai menurut saya WSATIP. Oh iya ya. Manis nih langsung nih. Jadi pengusaha roti. Enggak kan butuh proses. Di awal-awal nih. Awal-awal dulu. Banget. Awal-awal kita gak dapet apa-apa. Gak dapet apa-apa itu apa nih? Kita rugi terus. Rugi terus. Tapi Umi masih tetap terus. Masih terus jalan. Itu selama setahun kita rugi. Setahun rugi. Tapi buat saya tuh. Memang ilmu itu kan mahal ya. Betul. Walaupun mencarinya dengan mudah gitu. Betul. Tapi sangat mahal didapkan. Ketika prosesnya itu ya Mi. Prosesnya itu. Tapi itu saya semangat gitu. Saya semangat. Saya pikir gak apa-apa. Kita selalu dapet ilmu baru. Dari hari ini. Besok. Lusa. Jadi tim itu kita selalu coaching bareng. Dulu awal ada berapa orang nih timnya Mi. Tiga saya. Tiga orang. Termasuk Umi. Iya. Termasuk saya. Jadi saya ngajarkan mereka dulu. Sampai mereka bisa. Buat semangat. Percaya dirinya. Supaya tumbuh dulu. Kita bisa-bisa kok enak roti kamu. Ayo-ayo bikin gitu. Itu awal-awal. Itu produksi berapa awal-awal Mi? Aduh. Berapa ya. Tiga kilo kali. Lima kilo kali. Itu jadi berapa roti? Jadi seratus roti. Itu juga gak habis gitu. Jadi kebanyakan yang baliknya di rumah itu. Banyak yang balik. Jadi kita ya artinya gak ada penjualan lah. Dulu awal-awal berarti dalam waktu setahun itu dibilang rugi-muruhi lah Mi. Rugi. Nombok lah buat bayar karyawan dan segala macem. Nah sekarang Umi rata-rata sehari berapa roti nih yang tiap hari yang potinus Umi? Kalau di pondok cabai aja rata-rata 8 ribu roti. 8 ribu. Pondok cabai saja? Saja. Berarti pondok cabai saja itu baru satu cabang di pusat aja berarti ya Umi ya. Bener. Di pusat 8 ribu roti sehari. Itu tuh di pondok cabai di Tangerang Selatan ya. Ini pondok cabai Tangerang Selatan. Di pondok cabai itu rata-rata 8 ribu itu 8 ribu habis. Atau ada yang pulang atau gimana Mi? Itu 8 ribu pesenan semua. Itu udah by order semuanya? Bener. Jadi agen itu dia udah punya hitungan sendiri. Besok aku mau jual berapa nih? Mereka masukkan pesanan hari ini untuk pengambilan besok. Beli putus kah Mi? Beli putus. Beli putus. Tapi kenapa mereka se-confident itu Umi belinya? Atau mereka sudah biasa? Pasti punya pasar. Nah kita selalu bilang. Makanya kalau mereka biasa yang awal-awal akan tanya. Apa sih syarat jadi agen Umi? Iya betul. Gak ada syarat. Gak ada syarat. Nah sesi keagianan nanti di sesi terakhir ya Mi ya. Di sesi terakhir nanti sesi keagianan. Karena ini pasti gitu. Lanjut yang produksi ya. 8 ribu untuk di cabang. Umi kan ada 4. Kalau Bandung rata-rata ada berapa Umi? Bandung itu sedikit. Karena Bandung itu kebetulan kita buka bakery-nya itu. Sekalian saya sedang mengajarkan proses ini kepada anak saya. Saya kuliah di ITB. Nah jadi dia sambil kuliah sambil bisnis. Di ITB-nya itu? Itu di Bandung? Di Bekasi Umi? Di Bekasi Masya Allah ribuan juga. Ribuan juga? Di Duku juga ribuan juga. Yang satu lagi gimana Mi? Di Jakarta Tumul ya? Iya Jakarta Timur, Bekasi Timur, Bandung, sama Ponduk Cabai. Alhamdulillah berarti total udah belasan ribu ya Mi? Tiap hari ada puluhan ribu Mi? Belum puluhan kali ya hampir lah. Belasan ribu tapi kan tiap hari ya. Tapi jangan lupa juga pengaruh Sawa-Sawa TV. Tapi Ummi Helen Chu ini sudah 20 tahun malang melintang di bisnis roti dan bakery atau cake juga. Ini katanya sekarang ini ada selain roti ada lagi yang lain. Apa nih Mi? Oh ya kita memang kalau di Ramadan kita punya event kue kering nih. Edisi Ramadan. Edisi Ramadan. Apa hanya Ramadan? Apa di luar Ramadan juga ada Mi? Enggak, khusus Ramadan. Khusus Ramadan nih ada edisi Ramadan juga. Ini ada di depan saya. Saya perlihatkan seperti kayak ini. Wow, eksklusif sekali ya. Ini ada terusnya. Eat me, makan saya katanya. Gak apa-apa sih ini soalnya kue gitu kan. Ini untuk edisi Ramadan. Ini kalau boleh tahu selama Ramadan ini memproduksi berapa nih untuk Ramadan aja Mi? Kita berapa tahun itu selalu tutup order di 40 ribu top class. 40 ribu satu bulan? Iya. Tapi proses bikinnya itu dua bulan sebelum Ramadan kita udah produksi. Tapi selama Ramadan ini 40 ribu ini? 40 ribu. Ini sold out semuanya atau by order semuanya? Pesanan dan itu sudah tutup order. Ini udah tutup order berarti nanti di peluang, oh nanti di peluang usahanya ya. Nanti di peluang usaha nanti kita akan share termasuk rotinya seperti apa, termasuk cake-nya seperti apa. Nanti kita akan share sama Umi Helen ya. Mi, apa yang mau ditambahkan di sesi ini untuk pemirsa WSL TV yang lagi memulai usaha? Atau yang sekarang usahanya, aduh sekarang kan lagi musim seperti ini gitu kan. Pasti Umi kan udah 20 tahun loh Mi. 20 tahun itu pasang surutnya mungkin kalau diceritain 2 jam, 3 jam berhari-hari belum kelar gitu kan. Nah, yang bisa disampaikan, yang bisa memotivasi pengusaha-pengusaha muda Atau pengusaha-pengusaha yang baru mulai karena usaha itu mau dari muda, dari mulai kecil, dari mulai setengah muda, setengah tua, siapa aja bisa. Apa yang bisa Umi sampaikan? Pertama ya gigih ya, niat ya. Pertama niat? Niat dulu, niat gigih kemudian sabar. Sabar karena disana itu pasti kita punya tim. Punya tim yang memang harus diajarkan gak bisa kita hari ini ngomong, besok mereka bisa. Nah, sabar gitu. Jangan buru-buru gak cocok sama satu orang terus selesai. Nah, ini tips nih. Biasanya kan gak cocok langsung kita mengambil kesimpulan lempar gitu kan. Ambil yang baru gak cocok lagi. Ya, itu gak akan ketemu. Karena setiap orang itu pasti bisa. Cuman beda-beda cara supaya dia menjadi bisa ini beda-beda caranya. Dari masing-masing satu orang ini beda-beda cara. Dan semuanya pasti bisa. Umi kebanyakan karyawan loyal gak sih menurut Umi? Masya Allah. Ada yang sudah lama, Umi? Ada yang udah 18 tahun. 18 tahun ikut sama Umi di roti, Umi. Mungkin ya. Masya Allah. Dan rata-rata tau seluk-beluk membuat roti itu seperti apa? Wajib. Wajib? Wajib. Wajib tau. Nah. Dan itu kita... Karena apa ya? Kalau misalkan anak-anak rata-rata kan di saya itu 90% anak-anak putus sekolah. Rata-rata anak putus sekolah? 99% malah. Putus sekolah. Betul. Berarti bukan sarjana ya yang masuknya? Bukan. Bukan sarjana. Jadi. Mereka itu krisis percaya diri juga ada. Karena putus sekolah itu? Putus sekolah. Dan merasa tidak bisa. Terus kerja di mana-mana maunya yang bawa-bawa aja. Karena merasa... Tidak berharga. Apalah saya. Apa sebagi kayak gitu. Benar. Nah disini justru malah kita buang itu. Kita semangatin. Kita support mereka untuk bisa loh. Kamu itu lebih pinter dari mereka loh. Gaji kamu sama mereka sama loh. Misalkan gitu ya. Coba kamu hitung gitu. Yang mereka yang keren itu cuma kelihatannya keren. Tapi sebenarnya kalian. Dan apa yang mereka lakukan itu manfaatnya luar biasa. Kayak yang tadi saya ceritain kamu. Mereka bikin untuk orang lain lagi yang mau membuka peluang bisnis. Berapa lama membentuk? Karena membentuk manusia ini gak mudah. Beda-beda setiap orang. Tapi kalau di range rata-rata paling... Rata-rata. Oke. Maaf, paling tanda kutip paling telat-telatnya. Seperti apa Umi? Sebenarnya itu menularkan hal positif itu kita cuma butuh waktu 27 hari kan. Selama 27 hari itu terus kita support. Kita cerita tentang yang baik-baik. Kita ajarkan yang baik-baik. Itu hari ke-30. Insya Allah bisa kok. Terbentukkah selama 70 hari itu habit yang baik buat orang 30 hari untuk anak itu? Hampir bisa. Hampir bisa. Dan mereka step itu dari mulai percaya diri. Dan kita gak boleh gini. Misalkan kita nih lagi proses ngajar gitu ya. Mereka salah kita marah-marah. Kita gak boleh itu. Memang untuk kelas yang kayak saya gini. Itu semua karyawan diduplikasi seperti itu Umi caranya? Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan penerimaan setiap orang beda. Ada yang karakternya emang keras. Ada yang karakternya emang lambat gitu ya. Tapi ya kita berpikir positif gitu. Bahwa semua orang pasti bisa. Gitu Abu. Masya Allah. Ini menyenangkan sih Abu. Menyenangkan banget gitu. Kalau ya satu masa ada rasa-rasa kadang-kadang ya. Aduh gimana ya ini. Tapi lebih banyak masa menyenangkannya lah. Lebih banyak masa menyenangkannya. Saya akan tanya yang pahitnya Umi. Oke yang pahitnya. Masya ada satu titik. Aduh kok saya jenuh nih. Roti mulu yang didakan. Rata-rata penjual roti jalan. Lalu makan roti Umi. Benar. Gitu kan. Ada gak dimana titik itu betul-betul jenuh semua sekali Umi. Gini Umi. Maaf ya Umi. Kita potong dulu. Gitu kan. Kita potong dulu. Supaya nanti kita lebih panjang lagi. Untuk pemirsa WSL TV. Dimanapun berada. Kita akan lanjut perbincangan dengan Umi Helancu setelah sesaat lagi. Kenalan bersama pengusaha muslim. Dan peluang usahanya. Taruf yuk bersama Abu Zaki. Kenalan bersama pengusaha muslim. Dan peluang usahanya. Taruf yuk bersama Abu Zaki. Kembali lagi dengan program Taruf yuk. Mengenalkan atau kenalan dengan pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia. Ada yang menarik karena ada peluang usahanya. Nah kali ini masih tetap berbincang dengan Umi Helancu. Umi yang tadi yang terputus ya Umi. Yang terputus. Ada gak sih masa-masa Umi. Aduh jenuh nih. Terus apa yang Umi lakukan ketika jenuh apa? Ah saya banting ah jadi tukang mie ayam. Misalnya contohnya Umi. Apa yang Umi lakukan? Nah itu dia. Bermain dengan sistem model kayak kami gini. Iya betul. Hampir tidak ada jenuh Abu. Hampir tidak ada jenuh. Wah ini luar biasa. Umi jarang-jarang. Itu kan interaksi kan. Betul. Interaksi dengan customer setiap hari. Nah bedanya orang yang berbisnis karena passionnya. Passion ya. Passion ya. Itu dengan orang yang tidak dengan passionnya itu. Karena uang semata tanda utip. Betul. Seperti kayak gitu. Ah saya gak ada syiar pokoknya uang. Kayak gitu kan. Gak mau ada. Terus gak seneng banget dia dengan bisnis ini antara mau gak mau tapi udah jadi bisnis gitu kan. Betul. Betul. Ada kan sebagainya. Itu gak sengaja ya Umi. Tapi tiba-tiba dapet peluangnya gitu kan. Nah dengan orang yang memang seneng itu selalu akan ada inovasi. Dia gak sempet jenuh disana Abu. Gak sempet sama sekali. Gak sempet jenuh. Dan saya tuh setiap kali agen dateng mereka ngambil roti. Kadang pakai keranjang gitu ya banyak gitu. Saat mereka pulang pergi saya tuh seneng banget gitu. Terus saya pengen dada-dada gitu. Aduh terima kasih hati-hati. Oh Masya Allah. Jadi seneng. Ini jarang ini pengusaha seperti gini jarang nih. Masa iu. Jarangnya dalam agen kayak gini. Ada orang titik jenuh. Ada orang yang tujuannya uang ya. Saya pengen punya uang 2 miliar. Atau 1 miliar. Atau 2 miliar. Pas ketika sudah nyampe. Atau mobil tertentu segala macem. Ngapain ya. Ini udah. Itu udah. Kan ada dong. Mungkin Umi dari temen-temen Umi. Ngapain lagi ya. Ada yang ngapain lagi ya. Berarti Umi gak ada ya. Seperti kayak gitu ya. Ya Alhamdulillah sih. Sampai sekarang sih. Hampir gak lah ya Abu ya. Menyenangkan banget disini karena. Kita kan bermainnya bukan dengan orang yang high class kan. Jadi setiap kita bertemu ada rasa yang. Harus jaga image. Kalau yang high class kan. Kalau high class kan harus jaga image. Jaga ini dan segala macem. Dan mereka bisnisnya antara mau dan tak mau. Atau iseng-iseng. Kalau ini kan bukan iseng-iseng. Ini emang mereka butuh. Butuh hidup. Butuh untuk tambahan apalah misalnya. Jadi emang berasa ada sentuhan banget gitu. Masya Allah. Umi ini sebetulnya segmen peluang usaha. Umi. Oke. Jadi di segmen ini. Di dalam program Ta'aruf You. Itu selalu ada segmen peluang usaha. Apa yang bisa Umi bagi ke Pemirsa WSAT TV. Peluang usaha di Umi Bekri. Apa yang bisa Umi bagi Mi. Sekarang apalagi sekarang. Di Ramadan ini. Setiap Ramadan Umi. Melaunching produk cake-nya. Dan ini Masya Allah tadi dikasih tau sama Umi. Harganya kue kering. Jadi kue keringnya ini harganya murah. Tapi ini packagingnya aja spesial banget gitu kan. Spesial banget. Ini rasanya. Yang sudah coba katanya udah luar biasa banget. Makanya dalam Ramadan aja bayangkan 40 ribu toples. Gak usah bayangkan seapa ya. Pokoknya berapa mobil box itu. Kurang lebih seperti itu. Apa yang bisa dikasih untuk peluang usahanya Umi. Boleh roti boleh di kue keringnya Umi. Boleh roti boleh di kue kering. Boleh. Kalau menjadi peluang yang lebih besar itu sebenarnya roti. Karena produksinya kan setiap hari. Kalau roti ini coverage area-nya berarti Jabodetabek sama Bandung. Bandung, Bogor belum. Bogor belum ya. Belum berarti Bandung sama coverage area-nya sama Jabodetabek aja. Bener. Jabotabek. Jabotabek ya. Jakarta. Bogor. Depok. Bogor enggak ya. Bogor enggak ya. Jakarta. Tangeran. Depok. Bekasi ya. Sama Bekasi. Gimana peluang usahanya Umi. Peluang usahanya ya sebenarnya gini. Buat teman-teman yang mau buka bisnis. Pengen punya bisnis roti. Jangan buru-buru buka. Jangan buru-buru buka. Yang mau bisnis roti jangan buru-buru buka. Nah kenapa nih apa nih rahasianya nih. Kenapa enggak boleh buru-buru buka gitu. Ya itu butuh satu kemantapan yang luar biasa lah ya. Untuk menjadi seorang bisnis yang dari nol sampai semuanya kita adakan. Sampai itu jadi terjual gitu ya Bu ya. Betul. Itu butuh luar biasa. Orang yang sering lupa itu kayak gini Abu. Mereka lihat bikin satu produk. Mereka pikir itu udah satu ladang bisnis gitu. Dan yakin laku. Yakin laku gitu. Sebenarnya kalau kayak kami gini. Bikin roti banyak. Saat tepung diaduk menjadi roti itu baru jadi sampah sebenarnya. Sebelum itu dibeli orang. Sebelum itu dibeli orang. Seringnya orang lupa bahwa aku bisa bikin ini loh. Baru bisa bikin. Udah beres. Tapi Mas Sarin sampai orang mau dateng ke mereka berkali-kali tanpa disuruh dan terus beli. Itu kan butuh luar biasa itu. Butuh apa ya. Butuh informasi, rasa, harga. Yang harus menyatu yang buat orang itu pengen balik lagi tanpa disuruh gitu. Terus langkah awal. Langkah awal. Untuk orang yang mau usaha bakery atau roti ini apa gitu. Boleh coba dulu. Ya gini. Kita kan buka sistem keagenan. Betul. Coba dulu. Nanti kira-kira sehari dia sudah mampu jual di seribu roti. Boleh buka Bu. Itu boleh buka. Jadi trial and errornya dengan dia jadi sales dulu untuk menjual roti itu. Benar. Misalkan roti tawar. Beli dulu dari kita. Kan kita gak batas sih minimal order. Betul. Kayak tadi aku tanya. Apa sih syaratnya agen? Betul. Apa sih syaratnya agen? Kan suka ada syaratnya A, B, C, D. Justru itu yang kita gak boleh. Jangan persulit orang lain datang untuk beli produk kita. Nah jadi agen itu tidak ada syarat. Boleh beli. Hanya syaratnya itu minimal dia datang dua kali dalam seminggu. Dua kali dalam seminggu. Benar. Karena itu menandakan keistikomahan mereka untuk bergeset juga. Serius dari istikoma ya Umi. Itu syarat yang pertama. Jadi peluang usahanya. Jadi peluang usahanya ini nanti di bawah ini ada nomernya dari tim dari Roti Bekri. Dari Roti Bekri dari Umi. Dari Umi Bekri. Nanti untuk teknis silahkan langsung mengumuminya Umi ya. Jadi teknis disini kalau dibicarakan disini teknis ini waktunya panjang sekali. Yang pasti ada peluang usaha-peluang usaha dari Umi Bekri. Untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bandung. Itu untuk rotinya. Tapi kalau untuk cake ini Umi. Kue kering. Untuk kue kering ini. Bagaimana kalau misalnya katakanlah. Umi kan produksi Ramadan aja ya Umi. Ini Ramadan 40 toples. Bayangkan bulan Ramadan Masya Allah 40 ribu. 40 ribu toples selama Ramadan. Katakanlah kayak gini Umi. Ini yang nonton kan seluruh Indonesia Umi. Dari NTB, dari mana. Katakanlah Umi Helen. Saya mau pesen dong 10 ribu. Tapi di luar Ramadan boleh gak? Oke. Sebenarnya kalau kapasitas. Oh di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Misalnya tapi. Banyak. Pesanannya banyak. Misalnya katakanlah dari Kalimantan Selatan. Dari Palembang. Dari mana. Karena ini pertama murah. Kemasannya luar biasa. Dan rasanya juga luar biasa. Ini murah banget. Ini boleh disebutkan Umi harganya Umi. Boleh. Ini dari Umi-nya. Dari Umi-nya ya Mi? Berapa Mi? 37 ribu. 37 ribu. Sampai 47 ribu. Sampai 43 ribu. Nah sekarang pemirsa Wai Salat TV. Nah cari aja. Yang packagingnya semanis ini. Saya gak tau ini yang desain apa. Jangan-jangan anaknya nih yang desain. Ini packagingnya semanis ini. Dan rasanya juga luar biasa. Dan semurah ini. Boleh cari. Nah maksudnya kayak gini Mi. Ini kan Ramadan aja nih. Di luar Ramadan katakanlah pemirsa Wai Salat TV. Pesan nih ke Umi Bakery. Untuk acara tertentu. Atau mau berwirausaha di roti kering di luar daerah. Mau di Palembang, di Aceh, di NTB. Atau di dimanapun ya. Di Makassar gitu kan. Saya pesan dong. 20 ribu. Atau 10 ribu. Atau minimal misalnya. 1000 atau 5000. Gimana Umi? Sesuai motonya lah. Apa Mi? Bisnis itu kan menangkap peluang. Betul. Sepanjang itu memang ada penjual dan pembelinya. Kita bantu. Jadi tidak menutup itu ya. Tidak menutup itu. Jadi tidak hanya Ramadan aja nih. Kalau misalnya ada pesanan seperti kayak gitu. Katakanlah saya. Saya tinggal di Tasik. Di Tasik itu banyak menurut saya Wai Salat TV-nya nih. Katakanlah saya lihat seperti kayak gini. Saya juga mau jualan. Mau buat toko roti kering seperti kayak gini. Akhirnya saya pesan ke Umi. Umi boleh gak 5000 kirim ke Tasik Malaya? Atau ke Garut? Atau ke Kuningan? Atau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur di seluruh Indonesia? Itu boleh Mi? Boleh. Untuk teknisnya berarti langsung aja nanti ke Umi ya? Atau gimana Mi? Bisa-bisa. Biasanya kalau teknis sih itu pembicaraan antara kita penjual dan pembeli itu. Kita sama-sama cari jalannya gimana. Nah satu kelebihan kita Abu. Kita jual roti tidak pakai brand. Maksudnya tidak pakai brand? Boleh maklun? Boleh. Nah ini yang dari tadi mau saya banyakan Umi. Ini boleh maklun termasuk? Termasuk kue kering. Termasuk keringnya. Iya. Masya Allah. Jadi pemirsa-pemirsa TV ini manapun berada. Ini yang menjadi kelebihan di Umi Bekri. Ini emang Umi Bekri ya punya Umi. Punya Umi Helen. Umi Helen Chu. Yang sekarang cabangnya ada di Tangerang Selatan. Ada di Bekasi. Ada di Jakarta. Ada di Bandung juga. Jadi ada di empat tempat. Jadi bukan berarti nanti di seluruh Indonesia yang mau kerjasama dengan Umi Helen ini. Katakanlah saya Abu Zaki. Ah saya pakai nama saya Abu Zaki Bekri. Boleh Umi? Seperti kayak gitu. Boleh. 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 Oh Masya Allah. Kirain saya ah kata Umi. Pokoknya semuanya harus pakai nama Umi. Enggak ya Umi ya? Enggak. Semuanya bisa maklun. Pokoknya ya enggak lah. Ini sekarang beberapa reseller udah ada yang kayak gitu. Selalu. Ini semuanya jadi maklun. Jadi roti. Masya Allah. Nah sebenarnya ini masukan buat teman-teman yang mau bisnis ya. Mudahkan mereka untuk bisa lebih berkarya di produk kita. Itu lebih baik. Karena apa? Semangat mereka itu seperti memiliki. Karena mereka punya brand sendiri. Mereka membesarkan brand mereka. Bukan menjual Umi Bakerynya kan. Betul. Itu yang paling penting. Membuat mereka merasa memiliki dengan produk kita. Itu kalau saya bilang sih. Yang saya rasakan itu nilai tambah banget. Masya Allah. Jadi yang di seluruh Indonesia. Mungkin punya saudaranya di Jabodetabek. Mau memuka usaha bakery seperti kayak gini. Dengan maklun. Atau maklun itu. Jadi barangnya dari Umi Bakery. Barangnya. Tapi pas dijualnya nanti ke customer. Ke pembeli. Boleh dengan nama sendiri. Gitu kan. Jadi maklun seperti kayak gitu. Jadi boleh pakai nama sendiri. Misalnya disini katakanlah. Wesal Bakery. Seperti kayak gitu ya. Wesal Bakery. Atau siapapun di rumah itu bisa maklun. Jadi terlepas. Ini pemasarannya masih pemasaran tertentu. Tapi di luar roti kering ya. Kalau roti kering ini bisa ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau kue kering ya. Kue kering bisa ke seluruh wilayah Indonesia. Dan ini bisa maklun juga. Ini maklunnya boleh Umi yang mempersiapkan. Atau yang pembelinya. Kalau selama ini sih mereka sudah punya. Bikin sendiri ya. Sudah punya sticker sendiri. Nanti mereka tinggal labelin di rumah. Ini harga kita kan murah ya Abu. Tapi jangan salah loh. Pembeli kita tuh dari menengah ke atas juga banyak Abu. Ya soalnya. Ini kan. Ya Allah harganya murah banget ya. Ini Ramadan aja 40 ribu. Ini kalau untuk Ramadan ini masih bisa. Nah kita pesanan tuh ditutup satu bulan sebelum Ramadan. Satu bulan sebelum. Kalau misalnya sekarang nanti ada yang lepon ke handphone Umi. Mau pesan seribu dua ribu. Wah gak keburu ya Umi. Gak keburu. Tapi coba aja gitu. Coba aja nanti. Jadi untuk pemirsa WSL TV dimanapun berada. Yang mau kerjasama dengan Umi Bakri. Mau rotinya. Mau roti keringnya. Silahkan dan bisa maklun. Seperti kayak gitu ya Mi. Mi sebetulnya ini masih panjang yang harus kita omongin. Mungkin nanti untuk pemirsa WSL TV bisa langsung telepon aja deh. Ke Umi Bakri nya ya. Mau tanya-tanya apa dan segala macemnya. Silahkan. Mau WhatsApp boleh. Mau SMS boleh. Atau telepon boleh. Umi tidak terasa nih Umi satu jam nih. Dengan program Taarup. Mungkin kita sambung lain waktu ya Umi ya. Iya makasih. Untuk pemirsa WSL TV dimanapun berada. Itu tadi bintang tamu kita. Dari roti Umi Bakri. Mudah-mudahan untuk pemirsa WSL TV bisa diambil manfaatnya. Dan inspirasinya serta peluang usahanya. Dan untuk seluruh pemirsa WSL TV dimanapun berada. Yang mau mempromosikan produknya melalui program Taarup. Silahkan. Boleh langsung datang ke WSL TV. Atau dengan kondisi sekarang boleh juga. Di rumahnya masing-masing. Dengan video call boleh. Nanti kita atur. Silahkan hubungi tim dari WSL TV. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan bersama pengusaha muslim. Dan peluang usahanya. Taarup yuk bersama Abu Zaki.